Halo semuanya, nama saya Michael. Halo semuanya, nama saya Michael. Dan di video ini saya akan sharing cara-cara berkomunikasi efektif. Setelah selesai nonton video ini, keuntungan buat Anda adalah Anda akan sangat paham semua teknik-teknik ini karena sangat efektif digunakan di lingkungan kerja maupun di kelas atau kampus dan mendapatkan kepatuhan dari orang lain juga bisa increase peluang karir lebih tinggi. 6 tahun lalu, di 2011, saya join grup hotel berskala internasional. Saya berpikir ketika itu, kalau saya mau karir meningkat cepat, saya harus upgrade pengetahuan dan keterampilan komunikasi saya. Saya beli buku, ikut pelatihan, nonton TED Talks di Youtube. Ya, banyak sekali TED Talks yang saya nonton. Dan banyak sumber lainnya juga. Jujur, saya waktu itu benar-benar sangat bersemangat saat mempraktekan teknik-teknik komunikasi. Thanks God, hasilnya benar-benar memuaskan. Hanya dalam waktu 2 tahun lebih, saya dapat promosi jabatan 2 kali, 1 award di level manager, dan lulus sertifikasi di 3 bidang. Saya katakan pada diri saya waktu itu, I love my job. Dan perasaan itu benar-benar tidak pernah sirna sampai sekarang, tahun 2017. Anda punya background yang berbeda-beda, background education, background yaitu pemikiran dengan orang lain, dan Anda tidak ingin hanya punya satu atau dua cara berkomunikasi dengan orang lain. Kalau bisa, Anda punya banyak cara. Berapa banyak yang harus Anda ketahui? Seperti terlihat di video 14 cara. Tapi di video ini, saya menyertakan 7 cara saja. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa 7 cara saja? Padahal ada 14 cara. Iya, sebenarnya Anda benar, dan 7 cara lainnya akan saya sharing di sesi kedua atau di video yang lain. sehingga Anda dapat melihat video itu dengan durasi yang cepat. Dan, of course, tidak panjang atau kita sebutnya itu snappy. Jadi, nonton video snappy gitu ya. Jadi, cepat gitu. Oke. Jadi, 7 cara berkomunikasi yang efektif. Mari kita mulai. Siap? Baik. Pertama adalah establish similarity. Contoh, yaitu pernah nggak Anda melihat anak di umur 5 sampai 6 tahun sedang dimarahi orang tuanya karena maksa minta beliin minuman mahal, kemudian anak itu cemberut karena dimarahin. Lalu, tiba-tiba kakaknya datang. Kakaknya yang sudah remaja menghampiri dan membujuknya. sehingga tadinya anak kecil itu kesal, kemudian menjadi ceria kembali. Pertanyaan saya adalah apakah kakaknya bermuka marah seperti mungkin orang tuanya waktu lagi sedang marah? Apakah kakaknya nunjuk-nunjuk atau bersuara tinggi? Tentu tidak. Kakaknya menciptakan kesamaan perilaku atau establish atau similarity maksud saya. Dengan gerakan yang mirip, gerakan tangan, muka yang simpatik dan suara yang nyaman, sehingga anak remaja ini atau kakaknya ini menciptakan kesamaan perilaku dan adiknya batu. So, ini adalah explanation dari establish similarity. Kita masuk yang kedua. Kedua adalah language pattern atau pola atau bentuk kata-kata dengan pola yang tepat. Di kelas, Anda melakukan presentasi atau pelatihan atau briefing dengan tujuan audience agar audience Anda fokus dengan informasi yang akan Anda sampaikan. Anda tentunya tidak akan bicara seperti ini. Contoh ya. Halo semua, selamat pagi. Saya minta Anda perhatikan dan lakukan instruksi ini. What do you think? Terdengar seperti apa? kedengarannya seperti bosi, bukan? Kebanyakan orang nggak mau dibosihin. Cara efektif ketika Anda ubah pola atau kalimat, bunyinya akan seperti ini. Selamat pagi semuanya. saya akan menyampaikan informasi yang saya terima barusan via email dari GM kita atau dosen kita. Dan bila Anda hanya mendengar dan tidak melakukan, maka informasi ini hanya membuang-buang waktu Anda. Maaf bila itu terjadi. Gimana kedengarannya? Berbeda, bukan? yang satu bosi, yang satu mengajak dan tidak bosi. Tujuannya agar mereka mengerti dan melakukan instruksi itu. Oke, so language pattern sangat simple. Kita masuk yang ketiga. Ketiga adalah emotion not thought. Utamakan berkomunikasi berimpak pada emosi dan bukan pikiran. Contoh, kalau pikiran, yaitu ketika manajemen minta Anda meningkatkan kinerja tim Anda, Anda sebagai manager contohnya. Dalam presentasi, di meeting Anda perlihatkan statistik penjualan dan angka kinerja ataupun grade atau score. Tahukah Anda kebanyakan pekerja atau pelajar punya pengalaman negatif, pengalaman tidak mengenakan, bila link dengan hal-hal seperti harus untung, harus profit, tidak boleh rugi. Sehingga, resisten penolakan pada target peningkatan penjualan, target peningkatan penjualan hanya diartikan sebagai intimidasi atau tekanan korporasi. Juga tidak bertahan lama di otak. Cara efektif adalah ketika Anda aktifkan emosi tim dengan memutarkan video kegiatan sosial, contohnya saat perusahaan bantu anak yatim, bangun jebatan di pedesaan, sumbang komputer pada sekolah yang membutuhkan, juga munculkan video saat anggota tim menerima beasiswa, tiket perjalanan rohani, membiayai pelatihan bagi karyawan, setelah itu baru munculkan sedikit saja soal statistik penjualan dan angka kinerja grade maupun skor. Bila emosi diutamakan, maka manusia akan terus mengingatnya. Do you know emosi manusia lebih powerful daripada pemikiran logisnya yang dia terima dari apa yang dia lihat dan dia dengar? Oke, keempat, berikan alasannya. Contoh, banyak orang minum vitamin benar, walaupun tidak merasakan manfaatnya langsung, orang berbonong-bonong beli vitamin. Alasan advertising macam-macam, mampu meningkatkan hasrat, mampu menurunkan panas tubuh, mampu meningkatkan IQ, sampai mampu menggandakan uang. Oops, sorry, yang menggandakan uang mungkin nggak masuk di penjelasan saya ya. Oke, so, kelima adalah two ways communication. Berkomunikasi verbal dan non-verbal dua arah. Terkadang kita saat buru-buru, saat ada meeting mendadak, saat ada janji ketemu, secara tidak sadar, kita hanya mau didengar dan tidak punya waktu mendengar. Kata-kata terkadang punya banyak arti, contoh, kata yang Anda bilang seperti ini. Saya mau, saya mau. Bisa saja, saya mau, tapi saya mau tanya-tanya dulu ya. Belum tentu saya akan membeli. kedua, saya mau beli ini uangnya. Ini jelas kan, mau beli langsung, ini uangnya. Saat Anda sedang gusar dan berkata, saya nggak marah, kamu aja yang bilang saya marah. Kata dia, dia nggak marah, tapi tekanan suaranya meninggi. Ekspresi mukanya cemberut. Bila tidak berkomunikasi dua arah, bila tidak bertanya kembali, bila tidak perhatikan bahasa tubuh, tekanan suara, maka sangat mungkin terjadi misunderstanding, miscommunication dengan orang lain, sehingga orang lain males bicara sama kita lagi. Kenam, authentic. Jadi diri sendiri. sebagian besar manusia memikirkan berpikir sadar, yaitu saya baik karena orang lain baik pada saya. Perilaku baik seperti menolong orang lain yang kesusahan, itu bisa terjadi saat kita bebas. Tapi lain situasinya saat kita ingin bantu orang susah, tapi akibatnya bisa tidak baik untuk kita sendiri, yaitu dari pengecatan, tegoran, diancam, dicuekin, atau tidak populer, dan lain-lain. Contoh yang saya telah lakukan adalah saya berhasil capai posisi di bidang yang saya mau dan bisa share knowledge and skill pada ribuan orang bahkan, yaitu menjadi trainer. So, jadilah diri Anda sendiri berperilaku sesuai hati nurani, maka Anda akan menarik banyak orang. Ketujuh, ketujuh, adalah ciri khas personality yang ditonjolkan secara terus menerus. Contoh, contoh presiden pertama Indonesia pada saat berpidato dengan berapi-api waktu itu memang membutuhkan yaitu semangat dan semangat itu berhasil ditularkan ke ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia waktu itu. Atau king of pop pada saat dia nyanyi ribuan orang histeris. Saat Anda ingin orang lain terpesona atau terharu yang perlu Anda lakukan hanyalah muncul dan hadir di antara banyak orang dan tunjukkan bahwa Anda punya power Anda terkenal Anda peduli lakukan terus-menerus maka karisma Anda akan lebih bersinar. Jadi, apa bedanya dengan autentik? Jawabannya adalah Anda bisa saja berkarisma tapi belum tentu autentik. Coba tanpa status Anda coba setelah kepopuleran Anda meredup maka karisma Anda hilang namun Anda tetap bisa baik hati. So, mari kita review 7 cara berkomunikasi efektif. Baiklah. Satu, establish similarity 2 language pattern 3 emotional thought 4 reason why 5 2 ways communication 6 authentic dan 7 charisma So, teman-teman semoga bermanfaat ya. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati